Soal Nikita nih Ini Arul baik Mau storyin kita Tolong aja Cerita tentang Nikita nih Setelah dia tidak Ada di dalamnya Alhamdulillah keadaan dia sampai sekarang Baik-baik aja Dia selalu happy Semeringa Dia kuat Dia baik-baik aja Hari ini kan rencananya mau dibawa ke Iya betul Jadi hari ini intinya kan Karena emang berkas-berkasnya Udah dikejaksaan Jadi hari ini Nikita kekejaksaan Buat rapihin berkas-berkasnya Untuk keputusannya Nanti gimana ya Kita juga belum tahu Jadi paling kita nunggu kekejaksaan aja Minta doanya aja Minta supportnya aja Biar hasilnya terbaik Dan emang itu yang harus didapetin Katanya 4 hari Dari hari pertama dia di Polres Malamnya Arkana temenin Jadi sebenernya gini Karena kan arkana ini kan Emang anak Yang kasarnya gini Karena kan aku tahu dia dari waktu melahirkan Jadi arkana ini tuh emang Anak yang emang Harus punya Harus diurus secara khusus lah Karena kan emang dia Melahirannya secara prematur Jadi emang dia butuh as eksklusif Yang belum bisa susih formula Karena badan dia Kalau dikasih formula pun belum kuat Karena kan dia emang Anak yang berkebutuhan khusus ya Jadi kayak Dia emang bener-bener harus Terus didampingin sama imunnya Terus nanti gimana Kalau udah mau dilempakan ke jaksaan sana Terus Ya paling nanti Kalau misalnya dilimpahin ke jaksaan Paling nanti kan Maksudnya Di sekeliling ini kan Banyak orang yang sayang sama Niki Jadi pasti banyak yang jagain juga Ada kakaknya juga Ada Kak Fitri juga Misalnya ada kita-kita juga Ada kita-kita juga Yang bisa nemenin ya Paling ya Kita gak tahu hasilnya kayak apa Ya paling Ya kalau udah di ke jaksaan Ya paling kita nanti Bawa buat temenin Karena kan itu emang Maksudnya Itu kan udah haknya ibu ya Buat ketemu sama anaknya Jadi kita Kita yang sekeliling Niki pun Berusaha untuk Membantu Niki Biar bisa ketemu anaknya Kalau Loli sama Yang sendiri Loli itu kan Dia kesantren kan Jadi ya Jadi Loli sementara Untuk Sampai saat ini sih Masih ditivin di sana Karena kan Sebenernya Loli itu Jumat Sabtu Minggu itu kan Emang harus pulang Dan libur Tapi untuk saat ini Mungkin biar di sana juga Tapi sudah mengetahui ibu Belum Karena kan gak pegang HP juga Iya gak pegang handphone Karena kan di sana Gak boleh Makanya Niki ini Nitipin Loli ini Sama Pengawas-pengawas Yang di pasantren Aska 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 Sekarang Sama kakaknya Jadi kakaknya Niki Yang ngerawat Aska Jadi sebenernya Aska tuh Sekarang Sampai saat ini Nanyain terus Ibunya Cuman kita kan Harus jaga dia juga Jadi paling kita Ngasih tau dia Kalau emang Niki lagi kerja Keluar kota Ada urusan kerjaan Belum bisa jemput Aska Kemarin juga sempat Video call Sebentar Terus nanyain Aminya Dimana Terus Sampai dia Intinya Pingin pulang Tapi gak mau dijemput orang lain Cuman ingin sama Ami aja Gak mau sama siapa-siapa Kayaknya Saking udah detetnya Sampai dia Sampai dia sebenernya Nangis-nangis Tapi kita juga bisa apalah Dan Aminya pun gak mungkin Nangis juga Karena dia juga harus Nguatin Askanya kan Jadi kayak Ya udah tunggu nanti Ami juga Kegiatan dari 4 hari itu Apa aja sih Dilakukan kita di Ya paling tidur Paling di sana Ngapain Paling makan Paling kita yang nemenin dia Ngasih hiburan Kita ngajak ketawa Ya disana gak bisa ngapain Yang kabarnya Masalah asbak itu Sebenernya bagaimana Masalah apa? Asbak Ya asbak itu Kayak asbak di mobil itu Terbuatnya dari Plastik Jadi sebenernya tuh Ya mungkin lagi berantemnya Kita gak tau Mungkin lagi berantem Cocok Terus mungkin lagi Nggak Nikinya juga kayak Kelepasan Sebenernya asbak itu juga Asbak plastik yang Biasa di mobil Sebenernya kayak Bukan besi Atau bukan beling Bukan Karena emang itu Asbak plastik itu Ya mungkin Kelepasan atau apa ya Sebenernya cuma hanya lecet doang Kayak dibita-bita sekarang Cuma lecet doang Dan gak kenapa-kenapa juga Kayak gitu Gak selalu Gak selalu Gak selalu parah Atau samping itu Gak selalu parah